Intro Tekstil menjadi bagian penting dari kehidupan di Indonesia sebagai bagian dari pakaian dan objek ritual serta seremonial. Hadirlah Museum Tekstil Jakarta yang merupakan lembaga pendidikan kebudayaan. Dengan misi untuk melestarikan tekstil tradisional. Museum Tekstil berupaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap tradisi tekstil di Indonesia dan partisipasi dalam pelestarian warisan nasional. Halo, selamat pagi traveler. Senang sekali nih pada pagi hari ini kita udah ada di depan Museum Tekstil. Gimana kalau sekarang langsung saja kita lihat di dalam tuh ada apa aja. Pasti udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja yuk. Selamat pagi. Pagi. Mau pesen tiketnya satu dong Museum Tekstilnya. Untuk dari mana nih? Dari sekolah lain mana? Oh kita dari kampus mahasiswa? Dari kampus mahasiswa itu satu orangnya tiket masuknya adalah Rp3.000. Oh Rp3.000 ya. Berapa tuh tiketnya ada gak? Museum kurang sabut tangan harganya itu dalam Rp40.000 itu udah free dengan tiket masuk. Wah kalau gitu saya mau pesen satu tiket museum, satu buat workshop batik juga deh kalau gitu. Museum Tekstil sebagai institusi nirlaba yang menjadi pusat pelestarian alam dan budaya, media aktivitas ilmiah, seni dan budaya, pendidikan, informasi dan rekreasi budaya pendidikan yang menjadi salah satu referensi bagi proses pembangunan bangsa. Nah ibu kan sebagai tour guide nih disini. Kira-kira ibu udah berapa lama nih kerja disini? Sebagai tour guide di Museum Tekstil ini sudah ada lima tahun. Wah udah lama juga ya berarti? Iya, lumayan. Terus kalau buat jadwal layanan di museum ini tuh kapan aja? Kalau Museum Tekstil buka layanan untuk umum dari mulai hari Selasa sampai hari Minggu. Kita buka dari jam 9 pagi dan tutup jam 3 sore. Selasa sampai Minggu? Iya. Terus Senin itu kenapa? Kalau Senin diliburkan karena apa? Karena Senin itu bener-bener satu hari itu difungsikan untuk pembersihan atau maintenance gedung-gedung dan perawatan taman-taman. Kalau ini saya mau diandang ke dalam dulu sebetulnya makasih ya ibu udah bawa-bawa-bawa sama saya. Iya, sama-sama. Iya, silahkan. Terima kasih. Museum Tekstil melakukan inventarisasi sumber daya alam dan koleksi tekstil tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Dilakukan dokumentasi, kegiatan penelitian, dan penyejian informasi. Serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Kira-kira gimana nih menurut Bunda di museum ini tuh? Ternyata di luar dari prediksi saya lebih bagus tempatnya ya. Dan saya lebih senangnya karena ternyata ada kayak gini. Kayak ada manuskrip yang jaman dahulu juga ya. Terus kira-kira ini ke sini bareng anak-anak ini ya Rame? Iya, bareng anak-anak adventurer. Adik-adik gimana nih kira-kira dia? Di mana? Dia mau diapain? Terang gak? Terang. Nah, traveler. Tadi kita udah nanya-nanya sama tour guide-nya. Terus kita udah keliling-keliling. Sekarang aku mau ngajak kalian buat ketemu sama salah satu pengelola dari museum tekstil. Setelah itu kita bakalan nge-batik. Ikutin aku terus ya. Yuk! Ini sih ibu. Iya, selamat, bro. Selamat, bro. Ini saya, Sianas. Saya mau, ini ibu nanya-nanya mengenai museum tekstil ini. Kira-kira ibu bisa sih? Enggak sih ibu jelasin mengenai museum tekstil ini? Bisa. Jadi, bangunan yang ada di museum tekstil ini awalnya itu merungi vila. Dulu vila kepunyaan orang Perancis di abad ke-19. Nah, setelah itu terus pindah ke pemilikannya. Dibeli sama bangsawan Turki. Yang akhirnya dia menikah sama orang Indonesia dan punya keturunan di sini. Setelah itu dijual lagi. Dijual lagi. Pernah juga dijual kepada bangsawan dari Cina. Terus pernah juga kepemilikannya diserahkan ke Depsos. Akhirnya dari Depsos diserahkan ke Gubernur DKI ketika itu Ali Sadikin. Yang ketika Bapak Ali Sadikin akhirnya memberikan ke Pemprov DKI dan dijadikanlah museum tekstil. Wah, panjang juga sejarah. Iya, panjang. Apa sih tujuan awal dari didirikannya museum ini? Tujuannya ya? Sebetulnya sih tujuannya, kita bicara tentang letak dulu ya. Nah, dulu itu kan pasar tanah abang memang sudah ada ya dari dulu. Di sini kebetulan ada museum yang waktu itu belum diresmikan sebagai museum tekstil. Nah, karena orang-orang banyak jalan-jalan ke tanah abang, mereka membeli baju gitu kan. Nah, akhirnya terinspirasi Bapak Ali Sadikin, kenapa orang hanya belanja saja? Jadi, saya akan membuka di situ museum tekstil, tujuannya adalah supaya orang juga tahu mengenai tekstil. Jadi, mereka nggak hanya belanja saja, tapi mereka juga tahu tentang tekstil. Jadi, tujuannya dibangunnya museum tekstil ya, agar orang tahu nggak hanya menggunakan baju saja, tapi dia juga tahu bagaimana asal-usulnya, prosesnya, sampai dijual, sampai mereka membeli dan menggunakan. Begitu. Ya, kalau gitu, makasih ibu. Mau jelasin secara detail, kalau gitu saya mau lanjut ke lenin-kelenin dulu nih. Oh iya, boleh, silakan. Terima kasih ya, ibu. Iya, sama-sama. Kita travel, kita lanjut ke lenin dulu ya. Nah, traveler, bisa kalian lihat kan di situ ada bacaan pendopobatik. Berarti kita latihan di sana. Kalau gitu langsung saja, yuk. Ini sih, Pak. Saya mau ikut latihan di batiknya dong. Gimana? Iya. Ini kainnya. Oh iya. Terus ini kemana, Pak? Kita memilih pola. Oh iya. Tahap-tahap membatik yang pertama, pilihlah pola yang kalian inginkan. Kemudian, tiru pola tersebut dalam kain yang sudah diberikan. Jika sudah selesai, masuk ke proses pencantingan atau membatik. Jangan lupa untuk menggunakan celemek. Usahakan untuk duduk miring agar mempermudah dalam membatik. Kemudian, barulah membatik dengan cantik dan lilin. Ambil lilin atau malam, sedikit demi sedikit ke dalam cantik. Dan, terapkan ke atas kain yang tadi sudah berpola. Jika sudah, bawa kain tersebut untuk masuk ke proses pewarnaan. Sebelum itu, kita beri lilin di sisi kanan, kiri, atas, dan bawah pada kain. Untuk membentuk frame atau bingkai. Setelah itu, celupkan kain ke dalam dua warna yang berbeda. Jika kain kita ingin memiliki warna yang kuat, lakukan hal tersebut dua kali. Lalu, setelah pewarnaan selesai, celupkan kain ke dalam air panas berulang kali. Dan, masukkan ke dalam air biasa, lalu cucilah kain tersebut untuk menghilangkan lilin yang masih menempel pada kain. Setelah itu, jemur dan tunggu hingga kain tersebut kering. Oke traveler, sambil kita nunggu hasil karya batik aku tadi, kering. Aku mau coba nanya ke salah satu peserta nge-batik di sini. Yuk! Halo Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Dengan Ibu siapa? Ami. Ami? Oh, ini anaknya Ibu ya? Iya. Oh, kenapa? Gini kan Ibu, kan banyak nih seni di Indonesia. Kenapa Ibu milih anaknya ikut seni nge-batik? Enggak, seni nge-batik itu maksudnya. Mestarikan budaya, mestarikan khas Indonesia ya? Siapa tahu jadi generasi berada. Iya, benar banget. Ngomong-ngomong Ibu dari mana ya? Dari Lenteng Agung. Oh, Lenteng Agung. Ini dia ngambil kelas paket atau cuma per hari? Ini pelatihan karena dia lulus seleksi kemarin untuk ikut lomba antar SD di Jakarta Selatan. Lombanya nanti tanggal 9 hari Rabu di SDN Pondok Wina. Oh, kalau gitu saya ngajak adiknya ngobrol bentar, boleh ya, Bu? Iya sih. Halo, adik. Ya, halo. Dengan adik siapa namanya? Alisa. Alisa udah berapa lama nih belajar nge-batik? Udah baru 2 hari. Baru 2 hari tapi udah jago kayak gini ya? Terus gimana sih perasaannya? Seneng nggak kalau nge-batik tuh kan biasanya ngebosenin? Sehingga sih nggak ngobosenin seneng. Oh, seneng. Yaudah kalau gitu, Alisa yang rajin latihannya dan semoga nanti bisa menang lanjut ke tahap berikutnya ya. Yaudah kalau gitu, terima kasih ya. Yeay, ini hasil batik aku. Jadi traveler kita sebagai warga Indonesia haruslah menjaga ciri khas Indonesia. Karena kalau nggak kita siapa lagi yang dijaga? Oke, saya Senang Tian melaporkan dari Museum Tekstil. Sampai jumpa! Sampai jumpa!